Pendaftaran peserta Pilwalkot Solo telah berakhir dan hanya ada dua peserta yang mendaftar, yakni pasangan Gibran Raka Bumingraka Teguh Prakosa yang diusung PDIP dan didukung hampir semua parpol di Solo, dan dari Jalur Independen, Bagio Wahyono FX Suparjo yang diusung Ormas Tikkus Piti. Sementara itu, Partai Kedilan Sejahtera memilih abstain pada pilkada tahun ini. Ketua DPD PKI Solo Abdul Ghaffar menuturkan, saat ini PKI Solo kesulitan untuk melakukan koalisi dengan partai lain atau menentukan sikap politik, karena hampir semua parpol menunggu instruksi dari BPP Pusat. Menurutnya, kondisi ini menjadikan demokrasi terbaca. Pilkada 2020 Kota Surakarta ini, kami mendapatkan pelajaran yang besar, fenomena kalau dalam bahasa kami demokrasi yang terbejak begitu. Jadi, BKS mohon doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Pada pemilu berikutnya, BKS bisa meraih suara atau kursi di atas batas ambang pencalonan kepala diri. Sehingga, harapannya dalam pilkada yang akan datang, bisa berjuang bersama-sama masyarakat untuk mengusung calon wali kota alternatif yang diharapkan. Terkait sikap dalam pemilihan pada 9 Desember 2020 nanti, BKS mengaku masih berat untuk memutuskan. Ghaffar mengatakan akan menyatakan sikap paling lambat pada awal November 2020. Terima kasih.